Intro Baik, selamat pagi semuanya Hari ini kita akan belajar satu buah materi baru yang berbeda Kalian bisa siapkan di buku kalian halaman 100 Nah, hari ini kita akan belajar satu buah materi baru Tentang perkalian bilangan Waduh, perkalian ini nanti ada dua bagian yang ingin Pak Sri ajarkan Dan ini adalah salah satu konsepnya dulu Baru setelah itu nanti kita akan sama-sama menghafalkan perkalian Nah, perkalian itu harus dihafalkan anak-anak Kenapa? Dengan menghafalkan kalian akan cepat Untuk mengerjakan soal-soal yang cukup rumit nantinya Nah, kelas 3 ini sudah harus mulai belajar menghafalkan perkalian Nanti ada kuis Nah, menghafalkan perkalian ya Nanti setelah materi ini akan ada kuis menghafalkan perkalian Baik, kembali kita akan bahas satu persatu Kita kenal dulu nih Perkalian adalah penjumlahan berulang Berulang Maksudnya seperti apa Pak Serial? Nah, seperti ini anak-anak Penjumlahan sebuah angka itu bisa berulang Contohnya 2 x 4 Itu artinya 2 x dari bilangan 4 Atau 4 ditambah 4 Yang hasilnya 8 Jadi, penjumlahan berulang dari angka 4 Ya, penjumlahan berulang dari angka 4 Berulang berapa kali? Oh, 2 x Jika ini 3 x Maka, 4 nya ada 3 Jadi, penjumlahan berulang dari angka 4 Jadi, artinya 2 x dari bilangan 4 Atau 4 ditambah 4 Ingat, perkalian itu penjumlahan berulang Jadi, hasilnya adalah 8 Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua Oke 5 x 3 Artinya adalah Penjumlahan 3 Penjumlahan berulang dari bilangan 3 Berapa kali? 5 kali Jadi, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 Ada 5 x Dari 3 Nah, artinya seperti itu 5 x dari 3 Hasilnya berapa? Kita jumlahkan Maka, hasilnya adalah 15 Seperti itu, anak-anaknya Perlu dipahami di sini dulu Jadi, kalau kalian perhatikan Contoh 2 ini Penjumlahan berulang dari angka 4 Berapa kali berulangnya? Baru kalian yang angka depannya Penjumlahan berulang dari Angka 3 Berapa kali? 5 kali Ini konsep yang kalian hafal ya Kenapa? Jika kalian salah Maka kalian akan salah Dalam ikuti instruksi dokter Misalnya Minum obat Pasti tulisannya adalah 3 x 1 Bukan 1 x 3 Artinya apa? Minumnya 1 x 1 x 1 x Tapi dalam 3 periode Nah, anak-anak harus paham di sini Jika kalian ada resep dokter Itu 3 x 1 Berarti minum obatnya 1 pil 1 pil 1 pil Tapi berulang 3 kali Bukan Minumnya 3 sekaligus 3 pil Langsung diminum Nah, itu bisa overdosis Ingat Konsep ini penting Misalnya kalian dapat resep dari dokter 2 x 4 Berarti minumnya 4 x 4 Gitu Ingat ya 5 x 3 Berarti sekali minum 3 obat 3 obat 3 obat 3 obat Bukan sekali minum 5 obat 5 obat 3 kali Bukan ya Tetapi 5 kali dari 3 Artinya 3 obat 3 obat Sampai 5 kali Seperti itu Ya Paham dulu Sampai di sini Itulah perkalian Itu penjumlahan Berulang Lalu berikutnya Kita akan membahas Sifat perkalian Sifat perkalian Di sini Sudah akan kenalkan 3 nanti ya Yang pertama Sifat pertukaran Atau Komutatif Komutatif ini Contohnya seperti ini 5 x 9 Berarti 9 nya ada 5 Hasilnya 45 Itu akan sama dengan 9 x 5 Yang 5 nya ada 9 Sama dengan 45 Ini sama Jadi Nilai 5 x 9 Itu sama dengan 9 x 5 Jadi kalau dibolak-balik Itu sama Misalnya contoh yang kedua 4 x 7 Itu akan sama dengan 7 x 4 Hasilnya anak-anak Tapi kalau prosesnya Berbeda 5 x 9 Tetap 9 nya ada 5 buah 9 x 5 Maka 5 nya ada 9 buah Ya seperti itu Ini sifat komutatif Yang perlu kalian ingat Yang pertama Sifat pertama Perkalian itu Komutatif Nanti bisa diterapkan Dalam buah Soal yang ada Di halaman berikutnya Lalu Sifat kedua Jika perkalian itu Ketemu dengan Bilangan 1 Maka Bilangan itulah Hasilnya Contohnya 5 x 1 Ya hasilnya adalah 5 1 x 9 Ya hasilnya adalah 9 Jadi bilangan berapapun Jika dikalikan 1 Ya hasilnya Bilangan itu sendiri Pak saya punya Bilangan 27 Pak dikali 1 Ya ketemu 27 Kenapa Karena tidak berulang Hanya 1 kali Artinya ya Cuma 1 kali Ya tidak berulang Ya jadi Dia Dibilang berapa kali 1 kali Yaudah 27 dong Gitu Itu contoh Jika perkalian Ketemu bilangan 1 Oke sampai disini Paham ya Kita lanjut Ke sifat bidangan perkalian Jika ketemu angka 0 Nah kita Agak berbeda nih Agak berbeda nih 5 kali 0 Itu sama dengan 0 0 kali 9 Itu juga ketemunya 0 Jadi setiap ketemu 0 Berapapun itu Hasilnya 0 1 juta kali 0 Ya 0 Nah itu sifat perkalian 3 sifat ini kalian perlu pahami Baik-baik Perlu disatat Kalau perlu ya Jadi 3 sifat ini Sangat penting Oke Lalu berikutnya Kita lihat Satu contoh Soal Yang ada di H Sehari-hari Misalnya seperti ini Seekor kucing memiliki 4 kaki Ya kan Kalau seekor kucing itu Punyanya 4 kaki Berapa jumlah kaki Jika ada 8 kaki Ya Seekor kucing Jika mempunyai 4 kaki Jika Mempunyai 8 8 kucing Berapa ini kakinya Nah Jawabnya adalah Diketahui Seekor kucing Memiliki 4 kaki Ditanyakan Jumlah kaki 8 ekor kucing Oke Dijawab 8 ekor Kali 4 Kaki Nah Bukan 4 kali 8 4 kaki 8 ekor Kali 4 kaki Oke 8 kali dari 4 kaki Artinya seperti itu 4 tambah 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 4 Sama dengan 32 Nah ini salah satu contoh Penyelesaian masalah yang Paling gampang Nanti tinggal ditampai Jadi Jumlah kaki Dari 8 ekor kucing Adalah 32 buah Misalnya seperti itu Oke anak-anak Materinya cukup singkat Tetapi kalian perlu Pahami baik-baik Materi ini Karena Ini sangat penting Buat kalian Oke Di bawah Ada quiznya Ya quiz ini Perlu kalian isi dengan baik Ini berkaitan dengan Sifat Komitatif Dan hasilnya ya Pak sudah cuma sediakan Sekitar 10 soal Sampai 20 soal Dalam Soal Melalui quiz ya Pak sudah nyoba pakai quiz Ada quiz Nah Di sistemnya gimana Kalian klik aja link yang ada Di dalam deskripsi itu Diklik Nanti kalian mulai Mengerjakan Setelah mulai mengerjakan Kalian akan tahu Hasil pekerjaan kalian itu bagaimana Ya Dan satu orang Biasanya cuma bisa ngirim satu kali Anak-anak soal Quiznya ada di GC ya Maaf Quiznya ada di GC Jadi ada di Google Classroom Bukan ada di deskripsi ini Jika kalian tidak memiliki Akses ke Google Classroom Ya Tanya Pak Sudya langsung Nanti Pak Sudya akan bagikan Oke Demikian materi yang pertama hari ini Nanti ada materi selanjutnya Oke Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax